Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Kemeriahan Hari Jadi Kabupaten Tabalong bakal diisi dengan Festival Olahraga Masyarakat dari Kormi Tabalong. Berbagai permainan tradisional bakal dipertandingkan pada festival ini. Bagi masyarakat yang ingin ikut serta, pendaptaran masih terbuka hingga sehari menjelang kegiatan festival dilaksanakan. Pemita Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Kormi Tabalong, turut ambil bagian dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Tabalong ke-57. Kormi Tabalong bakal menggelar kegiatan Festival Olahraga Masyarakat yang diisi dengan berbagai olahraga tradisional dan olahraga kebogaran serta pawai. Festival olahraga yang akan digelar seperti Lomba Layangan, Lomba Bahadangan, Lomba Tarik Tambang, Lomba Enggrang, Lomba Terompah Panjang, Lomba Kasti, Balogo, Senam Jumba Aerobik, serta Senam Lansia. Tidak ketinggalan festival olahraga ini juga bakal diawali dengan divile atau konvoy dengan menggunakan ATP trial, mobil off-road, sepeda ontel, BMX, skateboard, serta panahan berkuda. Ketua Kormi Tabalong, Ahmad Jubair mengatakan, bagi masyarakat yang ingin melakukan pendaptaran dapat langsung mendatangi Sekretariat Kormi Tabalong yang ada di Kompleks Stadion Olahraga Pembataan atau juga dapat melalui call center yang sudah tertera dalam brosur kegiatan festival. Jadi secara online itu ke nomor kami, ada ke nomor kawan-kawan di Dinas Pemuda Olahraga, kemudian juga bisa langsung ke Sekretariat Kormi Tabalong di Kompleks Stadion Pembataan. Jadi bisa mendatangi sana dan tidak ada syarat apa-apa, cukup menyampaikan nama tim atau hubunya, kemudian nomor kontak yang bisa dihubungi, dan pendaptarannya gratis, dan hadiahnya uang tunai. Dan kami sudah menyiapkan semua itu agar bisa memeriahkan hari jadi Tabalong yang ke-57 ini, sehingga harapan kita dengan olahraga yang dilaksanakan oleh Kormi ini menjadi sehat, bugar, gembira. Kegiatan ini akan digelar mulai tanggal 1 hingga 4 Desember 2022. Olahraga tradisional dan kebugaran seluruhnya akan berlokasi di Kompleks Pendopo Bersinar Pembataan. Sedangkan untuk Lomba Layang-Layang akan ditempatkan di lapangan Pertamina, Kecamatan Murung Podak. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.